Ya, paling karena aktivitas yang lain, jadi ya kita lupa, gitu. 2 plus 4, 6. Plus 4, 10. Plus 3, 13. 7, 17. Rukun Islam itu ada 5. Eh, 5 apa 6 ya? Tentang pengetahuan Islam dasar. Pertama, berapa jumlah rukun Islam dan sebutkan? Aduh, berapa ya? Rukun Islam ada 5. Ada 5? Ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Yes, betul. Eh, 5 apa 6 ya? Lucu banget, lucu. Untuk sebutin? Syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji bila mampu. Berapa jumlah rukun iman dan penduduknya? Rukun iman 6. Rukunnya ada 6. Iman sama Islam bedanya? Bisa terbalik-tabalik sih biasanya. Cuman ya, lupa juga. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman pada kitab. Yang keempat, iman pada rasul. Yang kelima adalah iman pada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada kodoh dan kodah. Apa kandungan wahi pertama yang diterima oleh Agung Muhammad? Dan apa maksud dari Allah itu? Wahyu pertama? Kayaknya sih, Isarami rajin. Tidak tahu. Surat Al-Alak. Al-Alak 1 sampai 5. Benar? Oh ya, benar. Taukan kamu mengapa Muzhizat Habib Hamad adalah Al-Qur'an? Muzhizat? Kurang tahu. Ya, yang saya ketahui sih. Pelengkap dari semua kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Karena Al-Qur'an adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Terus, berapa rokat yang kita wajib dirikan pada sholat dalam sehari semalam? 17 ya? 17 rokat, 17 ya? Seharus malam? Hari, 1 malam. 5 rokat, eh? 2 plus 4, 6 plus 4, 10 plus 3, 13, 7, 17. Apakah kamu pernah merasa malas terdendora? Ya, pernah sih. Pernah lah. Pernah. Pernah ada. Soal sebuah yang susah untuk bangun doang sih. Apa yang kamu lakukan kalau lagi beribadah? Kegiatan itu kayak lupa, sering lupa sih. Ya, mungkin lagi nonton YouTube atau Netflix kayaknya. Ya, paling karena aktivitas yang lain, jadi ya kita lupa gitu. Terus? Kalau malas beribadah itu ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan. Keasikan main HP. Terus menurut kamu seorang muslim yang baik itu seperti apa sih? Sholat 5 waktu. Mengikuti aturan-aturan agama Islam. Muslim yang baik adalah muslim yang mentaati peraturan dan menjauhi larangannya. Menjalankan sesuai anjurannya dan menjauhi larangannya. Jalankan semua tugas-tugas yang emang sudah diperintahkan sama Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Dan apa pengertian akhlatul farina? Ya, berakhlak mulia. Aduh, lupa. Baru denger. Jadi ya, enggak tahu apa-apa. Tidak tahu sih. Kurang tahu. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik. Yang mungkin itu dapat dicontoh oleh semua orang. Kriteria seorang muslim yang sedia itu seperti apa? Yang ideal. Yang menjaga sholatnya. Bisa mendirikan sholat dan taat ini ya, taat kepada hariannya ya. Ya, kan udah ada kitabnya dan udah dijelasin kebaikan itu kayak apa, ya sebisa mungkin dijalankan yang baik ini kayak gimana. Yang tahu diri, diri dia sendiri-sendiri. Kita cuma paling bisa menilainya aja. Muslim yang bisa bertanggung jawab terhadap Tuhan dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai hal yang paling mendasar dalam Islam, dalam agama adalah memang yang paling diutamakan adalah kita mengenal rukun Islam Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadith Bunyal Islam wa'ala khamsin Jadi dibina atau dibangun Islam itu adalah di atas lima hal Inilah yang masuk kategori pemahaman kita tentang rukun Islam Rukun Islam itu adalah khamsin, ada lima Yang pertama adalah syahadata ala ilahi lallahu wa'ana Muhammadur Rasulullah Kita harus bersyahadat, kita harus bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah Dan kita harus bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hutusan Allah Yang kedua adalah sholat lima waktu Dalam sehari semalam kita wajib sholat lima waktu Lalu yang ketiga atau rukun Islam yang ketiga adalah Mengeluarkan zakat, rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan suci Ramadan Dan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji jika mampu Jika mampu disini berarti memang dia harus mampu segala-galanya Mampu khusus dia harus mampu ilmunya, dia harus mampu hartanya Dan dia harus betul-betul mampu memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi keluarga yang ditinggalkannya Jadi dia tidak boleh egois hanya mampu memikirkan dirinya sendiri saja Tapi dia juga harus mampu mencederakan anak dan istrinya jika memang mereka sudah berkeluarga Jadi harus kaitannya itu memang harus mampu semua Jadi betul-betul kewajiban haji ini memang harus Jadi harus betul-betul mampu terhadap semua orang yang memang Allah berikan panggilan Tidak hanya mampu dari segi harta tapi juga dia harus mampu ilmu Dia harus mampu ilmu manasiknya, dia harus ngerti hal-hal semua Rukun haji, fardu haji yang membatalkan dan juga sunnah-sunnahnya dia harus mampu Ini perlunya agar setiap orang yang mau melaksanakan haji ataupun umroh Dia harus mampu memahami manasikul haj Itu mengenai rukun islam Lalu mengenai rukun iman Kita fahami rukun iman dalam mazhab al-usuna wa jamaah disepakati adalah bahwa rukun iman itu ada enam Yaitu dari pertama dia harus iman kepada Allah lalu beriman kepada malaikat Saya akan lebih terkhusus kepada iman kepada kitab-kitab Allah Iman kepada kitab-kitab Allah kita tidak hanya harus iman kepada kitab kita yaitu Al-Quranul Karim Tetapi kita juga harus mengimani, harus yakin akan kebenaran kitab-kitab yang sebelum Nabi Muhammad Yaitu kita akan memahami dalam sejarah ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daun AS Lalu juga kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS Dan yang terakhir yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa AS Ini harus kita imani semua Zabur, Taurat maupun Injil harus kita imani karena itu syarat keimanan kita Tidak hanya iman kepada Al-Quran tapi juga mengimani kitab-kitab Allah yang dulu Allah turunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Hadirnya Al-Quran sebagai penyempurna ataupun juga sebagai pemungkas dari semua kitab suci yang turun Dan rujukan umat Islam adalah Al-Quranul Karim Ya maaf sekalian Rahmatullah Lalu berbicara mengenai orang-orang yang memang katakanlah tidak meyakini Nabi-Nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad Ini harus kita kritisi umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad ini jangan sampai terjadi pada dalam diri kita sebagai seorang Muslim Ketika kita berbicara tentang kaum-kaum selain Islam seperti Bani Israel Tentu kita tidak boleh memaki ataupun juga mencaci ajaran agama mereka Ketika kita memaki Nabi-Nabi mereka ataupun mencaci Nabi-Nabi mereka itu sama saja Nanti pada akhirnya mereka akan berbalik mencaci Nabi kita Muhammad SAW Ini tidak diperbolehkan karena bagaimanapun Nabi-Nabi mereka juga harus kita imani Sebagaimana tadi dalam salah satu rukun iman kita wajib mengimani semua Nabi dan Rasul Wabil khusus Nabi dan Rasul yang jumlahnya 25 harus kita imani harus kita fahami Dan harus kita baca tarikh mereka sejarah mereka Sehingga pada akhirnya kita akan bisa menghargai mereka semua Sebagaimana memang sudah diajarkan oleh Baginda Muhammad SAW Dan jamah sekalian mengenai hal yang paling mendasar bagaimana menjadi seorang pribadi Muslim yang baik Tentu saja saya hanya bisa menyampaikan bahwa menjadi pribadi Muslim yang baik adalah harus keterkaitan dengan akhlakul karima Mempunyai etika yang baik, mempunyai adab yang baik Karena itu memang rujukan pertama dalam Islam Sebelum Rasulullah memerintahkan sholat, puasa dan lain sebagainya Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia Innamo bu'ithu liutamima makarimal akhlak Dalam hadis yang lain dikatakan yang jarang sekali dikupas Innamo bu'ithu bila hanifiyatis samhah Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk membawa agama yang hanif Agama yang lurus dan juga agama yang samhah Agama yang lapang, agama yang betul-betul membawa kemudahan Dari hadis ini mudah-mudahan bisa difahami bahwa Nabi Allah diutus Nabi Allah Muhammad SAW diutus untuk membawa agama yang lurus Agama yang lapang, agama yang hanif dan juga agama yang samhah Apa itu samhah? Agama yang mudah Agama yang banyak memberikan toleransi Agama yang mengajarkan sifat moderat Tidak mengajarkan sifat-sifat taasub Sifat-sifat kefanatikan buta Tidak selalu menganggap yang paling benar Nah inilah menjadi rujukan utama dari tugasnya seorang baginda Muhammad Ketika pertama kali diutus dengan hal tersebut Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi-pribadi muslim yang hanif Yang samhah, yang moderat, yang moderat Yang tidak terlalu fanatik terhadap hal tertentu Dan kita mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengedepankan tasamuh, tawazun, tawasud Ataupun juga hal-hal yang sifatnya moderat dalam Islam Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berakhlak baik Menghargai sesama muslim, menghargai juga orang lain yang kebetulan berbeda iman dengan kita Tetapi tentu saja kita tetap harus berhubungan baik dalam urusan-urusan atau muamalah-muamalah keduniaan dengan mereka Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan kita bisa semakin belajar menjadi pribadi-pribadi yang baik Menjadi pribadi-pribadi Islam yang mempunyai akhlakul karimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh